Jadi yang harusnya nge-shoot gue sama partner gue, jadi dia mencoba untuk melihat Mbak Rara sedang melakukan dibalik papan-papan iklan itu. Sering Marques, Marques mah sering. Marques mah sering jatuh. Jumlah panjang. Sering, jadi gini. Marques tuh sering jatuh, bukan kenapa-kenapa. Jadi, sebenarnya bukan soal hujana berhenti, tapi memang sengaja dihujanin. Ayo. Selamat datang di Masna-nya, acara ngobrol-ngobrol bareng gue oleh Masna dan Debbie Permata sebagai co-host. Kali ini kita ada Lucy Wireono, seorang entrepreneur yang juga sudah lama sekali jadi mukanya MotoGP di Indonesia. Halo, Luz. Hai, Masna. Hai, Debbie. Thank you loh. Ini pertama kali kita rekaman bertiga dan gak ada yang di satu ruangan. Biasanya kan gue di sini dengan ada narasumber, lalu Debbie di Cimahi. Ini sekarang semuanya jauh-jauh. Lucy ada di rumah, gue di studio. Debbie di rumah juga. Di rumahnya Smith. Apa kabar, Luz? Baik, Masna. Thank you. Sehat. Bagaimana kamu dan Debbie? Baik? Sehat? Baik, baik. Baik? Sehat juga. Baru baik dari Mandalika nih? Iya, masih bawa matahari nih. Gila, Mandalika panas. Panas apa kok? Hujan-hujan itu kemarin? Panas hujan, panas hujan sih sebetulnya. Tapi sebenarnya aku tuh nyampe sana kan hari Jumat, siam. Nah, itu gak terlalu panas seperti hari Kamis. Alhamdulillah. Jadi kru Trans7 yang udah nyampe duluan hari Kamis, itu pada bilang, wah gila ini panas banget di sini. Terus mana mereka harus set up studio segala macem kan gitu. Terus begitu hari Jumat, agak lumayan gak terlalu panas. Sabtu pagi aku bikin liputan di salah satu bukit yang terkenal di Mandalika. Bukit Seger namanya. Itu aku keujanan, basah kuyuk. Terus siangnya panas, aku liputan juga kemana-mana. Terus hari Minggu, paginya panas banget. Terus mendekati jam MotoGP, hujan. Itu badannya Bukit Seger, bukan Bukit Seger ya? Bukan, Seger. Seger. Jadi ada Bukit Seger, ada Bukit 360, ada Bukit Merese. Pokoknya itu tiga bukit itu, pemandangannya benar-benar menuju ke sirkuit Mandalika itu. Berarti kalau dari airport itu berapa lama sih ke sirkuit Mandalika itu? Dari airport? Kalau dari airport sekitar 30 sampai 40 menit deh. Karena sekarang kan udah ada bypass yang baru. Jadi cukup menghemat waktu juga sih. Kalau gak pakai bypass ya mendekati hampir satu jam lah. Karena kan di Mandalika ini dekat Pantai An, Tanjung An. Gitu. Kuta Mandalika namanya. Jadi kalau dari kota Mataram jauh banget, satu setengah jam deh kayaknya. Iya. Gue belum pernah sih Lombok. Lo pernah ke Lombok, Adep? Tapi aku cuma ke gili gosong. Pokoknya yang kayak kosongan gitu. Iya, iya, iya. Terawangan. Aku gak ke terawangan, aku gak ke terawangan. Oh, gili menu. Aduh, lupa kok. Kalian banyak banget pulau-pulau kecilnya. Ah, ah, tuh kita sepertinya kayak gili gosong itu. Karena aku ngerasain kayak satu pulau beneran kosong aja gitu. Kita-kita doang aja gitu. Iya, 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 iya. Seru sih. Jadi makanya aku gak, makanya kayak aku kan kalau, kita kan kalau ngomongin Lombok kan pasti mikirnya gili terawangan yang rame. Nah, aku malah pakai makanan Lombok tuh ke gili yang kosongnya. Makanya aku gak pernah salah, nah si Mandalika itu di belah mananya Lombok sih sebenarnya itu dekat yang ramai. Rampai ketik, justru. Kalau ini tuh, jadi kalau yang paling dekat sama Mataram tuh kan senggigi. Maka yang paling terkenal di Lombok kan. Jadi kalau ini sebenarnya pantai yang bagus bangetnya tuh memang di Mandalika. Kuta Mandalika ada Tanjungan tuh, Tanjungan tuh salah satu pantai di Lombok yang terkenal sama pasirnya yang gede-gede gitu. Yang putir-putirannya kayak lada gitu yang gede banget dan bagus, bagus banget pasirnya. Tapi lembut gitu pasirnya, nah makanya si Rider-Rider tuh pada suka banget tuh main ke pantai Kuta Mandalika itu salah satu pantai yang paling bagus nih di Lombok. Gitu. Nah, selama di Mandalika kemarin ada kejadian apa aja yang lucu-lucu gitu loh. Kan sirkuit baru. Kalian yang rame ya. Yang rame. Sirkuit baru, belum pernah ada yang kesana untuk, ini bener-bener pertama kali kan, ngadain hal yang besar seperti ini gitu loh. Betul. Kemarin itu yang seru adalah tentunya dari, kalau aku salah satu yang paling menarik adalah ngobrol sama Marshall yang ada di Mandalika. Jadi Marshall tuh adalah petugas yang standby di pinggir sirkuit, biasanya mereka akan membantu kalau ada rame. Yang baju-baju orange kan? Mereka yang baju orange, betul. Jadi mereka akan bantu Rider yang angkat motor, bersihin sirkuitnya segala macem. Kalau biasanya kan motor tuh kalau jatuh ada debrisnya gitu kan, itu dibersihin lah sama mereka. Itu aku seru banget sih ngobrol sama mereka karena ada satu tikungan, tikungan dua tuh salah satu tempat yang banyak banget Rider jatuh disitu. Mereka tuh standby disitu bener-bener dari pagi sampai sore. Terus itu panas, kadang hujan seperti yang tadi aku cerita. Dan aku tanya kan, gimana Pak gitu standby disini, capek banget gak sih ini dari kapan loh gitu. Dari hari Kamis mereka udah siap-siap latihan lah segala macem gitu, bahkan sampai tugasnya mereka yang paling utama di hari minggu. Tapi mereka tuh sangat amat bersemangat, terus mereka tuh saking senengnya mungkin ya gitu. Jadi sekali mampet Rider-Rider idola mereka juga, jadi itu salah satu hal yang paling menarik karena aku bisa ngobrol sama mereka. Terus aku yang paling menarik juga adalah berhasil, gak tau ini hoki banget sih, masuk ke ruang produksi broadcastnya Dorna. Jadi hari Sabtu itu aku memang sebetulnya jatah gue siaran kemarin, harusnya. Siaran di studio, cuman gue bilang dong sama produser, sama eksekutif produser gue, Mas, gue udah jauh-jauh ke Mandalika, gue jalan-jalan aja, boleh gak sih gitu. Kerja, maksudnya gue lebih memilih untuk gue tidak di studio yang nyaman dan berate, gue pengen keluar. Gue pengen cari berita yang bisa gue share ke GP Mania tentunya yang nonton. Karena buat apa kita udah jauh-jauh ke sini, tapi gue di studio doang, sama aja kayak dicatang. Sama aja banyak tempat lain ya. Iya, bener. Jadi akhirnya udah gue dapet kesempatan, tiba-tiba diajakin tuh sama, ada namanya Alex Arroyo. Dia itu kebetulan yang bertanggung jawab untuk mengurus media-media lah di situ. Dan Dorna tau banget, partnership dengan Trans Studio ini kan udah cukup lama. Kemudian akhirnya kita dapet privilege lah. Kalian mau ngapain, mulai sirkuit gak? Dibawalah, puterin sirkuit di perimeter luarnya gitu. Tapi deket banget. Makanya gue bisa ngobrol langsung sama Marshall. Terus baby yang paling gong adalah, gue dari dulu tuh, Masna, baby gue pengen banget masuk ke ruang produksinya. Karena kalau gue nonton MotoGP, itu menurut gue itu adalah salah satu tayangan sport yang paling menarik. Jadi dari mulai mereka cara nge-shootnya, angle kameranya, slow-mo-nya. Kalau misalnya race lagi belum mulai, tiba-tiba mereka bisa loh. Kayak kemarin tuh nge-shoot burung. Nemu aja burung gitu kan. Atau capung. Nemu aja gitu kan. Jadi angle-angle yang lucu dan objek-objek yang kayaknya gak pernah kepikiran. Gue dari dulu pengen liat, gimana sih dapurnya mereka dalam kamer. Akhirnya kesampaian. Dan akhirnya, iya karena ternyata banyak banget media yang mencoba untuk bikin liputan. Dan minta izin ke Dorna untuk bisa masuk ke ruangan itu dan gak bisa. Gimana ceritanya lu? Ya itu kan diajakin dong. Nah, emang gue lagi bikin liputan. Terus udah gitu ada kameramen gue namanya Mas Budi. Budi ikut aja lah gitu ikut gue. Emang boleh ke liput? Karena dia gak bilang apa-apa. Boleh lah boleh liputan gini-gini. Jadi tidak resmi. Aku nanya kan sama Alex. Eh ini kameramen gue ikut ya. Terus ditemani sama Paul juga namanya Paul Bardole. Terus udah gitu dia bilang, boleh ikut aja gitu. Gue ajak si Mas Budi, pokoknya lu bawa kamera aja. Nanti di sana baru kita tanya, boleh apa enggak? Kalau boleh kita sikat, kalau enggak ya kita diam aja. Gitu. Sehernya bener kan. Baru kan kita nyampe, terus gue minta izin langsung. Eh, do you mind if we take a look around and take some shoots inside gitu. Oh, gak apa-apa boleh kok. Boleh. Wow. Oke. Jadi. Yang orang lain lu bikin gak bisa, lu udah dapet kesempatan buat rekam ya. Itu dia. Dan banyak banget. Dan akhirnya gue laporkan langsung ke produser gue. Eh, ngomong-ngomong gue tuh tadi masuk loh ke ruang kontrol room itu. Dan, apa sih lu bisa bikin liputan? Bisa. Wah, oke baik kita tayangin besok. Gitu. Jadi, seru sih. Seru banget. Jadi, rejeki itu rejeki banget. Karena gak semua orang bisa masuk ke situ. Apalagi sampai mendokumentasikan. Ini buat yang masih mau liat. Jadi, kan kemarin tuh ada liputannya ya. Di angkat tempat ke-7. Itu ada videonya gak? Di YouTube atau di mana? Ada. Ada. Nanti aku minta ini ya. Aku share lewat kamu nanti. Pokoknya lewat channel ini aku share. Ada dong. Ada, ada. Oke, oke. Terus ada. Gue tadi ngeliat ada di itu juga ya. Ada di story juga. Di highlights. Ada. Ada. Jadi, menurut gue. Jadi, gue tuh lagi banyak banget cerita tentang MotoGP. Kenapa? Karena Mandalika ini kan pertama kali diadakan race di Indonesia setelah 25 tahun. Dan gue sadar banget bahwa banyak penonton-penonton yang awalnya mungkin gak ngerti MotoGP apa. Dan itu tau banget pas gue di Mandalika. Jadi, banyak lah penonton yang terutamanya perempuan-perempuan gue tanya. Emang siapa rider favoritnya? Aku gak tau MotoGP. Ya, kok singgahnya aja di sini. Pomo aja. Gitu. Tapi, it's okay. Gak apa-apa banget. Nah, makanya di Instagram gue tuh cerita tentang hal yang sangat basic. Jadi, kalau lo baru mau kenalan. Sekarang, sama MotoGP tuh. Lo liat aja deh cerita gue tuh sangat mudah dimengerti. Karena gue pengennya MotoGP tuh jangan sampai jadi kayak ada barrier-nya. Ah, lo harus ngerti banget gitu. Kan, kadang orang suka gitu ya. Karena lo punya expertise tertentu. Jadi, kalau orang lain baru mau coba tau gitu. Ah, anak baru. Suka gitu kan attitude-nya. Sementara gue pengennya, ayo siapa aja, ayo, ayo gitu. Gue kenalin rider-nya siapa aja yang seru gitu. Gimana cara mainnya. Aturan-aturan regulasi. Gue akan menjelaskan dengan cara yang sangat singkat. Termasuk itu sih. Si teknologi yang ada di control room. Kamu gak mau mau tanya pawang? Baru mau. Pawang itu udah hebohnya bukan main soalnya. Jadi, ada temen gue dari India yang bilang. Oh, iya. Itu ya. Jadi ya, waktu gue siaran di studio itu. Jadi kan gue ada dua monitor nih. Dua monitor. Satu yang kelihatan akan tayang di Trans7. Sama satu dari satelitnya Dorna. Nah, itu tuh yang dari tempat gue masukin waktu hari Sabtu itu. Nah, sebelum si Mbak Rara Sang Pawang Hujan itu muncul di satelitnya Dorna. Nah, gue tuh kan emang sering dikit-dikit ngeliat ke belakang karena gue ngeliat cuaca kan. Kan di belakang gue ada jendela. Jadi gue ngeliat tribun, cuaca, dan segala kemeriahan yang ada di luar. Terus gue liat. Ini perempuan satu. Dia jalan di pit lane. Dia gak pake. Dia nyeker. Seinget gue. Hujan-hujan. Terus gue dibawa-bawa siswa aku gitu kan. Terus gue bilang tuh apa perusahaan gue. Itu siapa di luar? Kok dia jalan di pit lane gitu kan. Dan itu belum ada siapa-siapa gambarnya. Terus baru gue bilang ke Mas Johnny, partner gue. Mas, itu kayaknya kawang hujan deh. Pas lagi live. Kok dia keluar ya? Ini beneran. Lu udah kawang hujannya gitu. Baru akhirnya kemudian si kameranya Dorna itu menyiarkan. Dan akhirnya trans studio juga langsung ngambil dong kameran kelipnya. Sampai yang lucunya tuh pas dia melakukan ritual tuh kayak ada papan-papan iklan gitu kan. Papan-papan iklan gitu. Nah, itu sajian-sajiannya dia itu tuh kelihatan dari studio gue. Jadi dia taruh macem-macem tuh dibalik si apa papan-papan itu. Papan-papan iklan itu. Terus gue kelihatan tuh nah si kameramen yang ada di studio. Yaudah produsen gue nyuri. Coba dilihat kita panjang si sajiannya gitu. Jadi yang harusnya nge-shoot gue sama partner gue. Jadi dia mencoba untuk melihat Mbak Rara sedang melakukan dibalik papan-papan iklan itu. Seru sih, seru-seru. Karena baru pertama kali gue juga liat pawang hujan in action. Nah, pawang hujan. In action. Jadi ada temen gue di India. Dia yang penonton, bukan penonton sih. Tapi dia memang penggila motor juga. Dia bilang sama gue kalau pawang hujan itu sekarang udah jadi kayak highlight-nya di dunia MotoGP gitu. Karena kayaknya baru pertama kali ada yang kayak seperti itu kan. Iya, betul. Walaupun mungkin dia bilang di India juga banyak gitu. Yang pawang-pawang kayak gitu. Cuman kayaknya pertama kali ini muncul di acara MotoGP. Bukan cuma acara MotoGP, di acara balapan internasional. Dan sampai segitu. Apa ya? Atensinya sampai sebanyak itu loh ke dia. Dan the fact that hujannya berhenti gak lama setelah dia itu. Itu yang kayaknya gong banget deh. Tapi mau tau gak sebetulnya pernah ada yang berpikir mungkin kalau GP mania-nya kritis. Sebenernya bukan soal hujanin berhenti. Tapi memang sengaja dihujani. Ayo. Kayaknya tuh kan. Teman-teman. Ingatkan. Katanya tuh emang katanya emang. Eh aku lupa. Aku baca liputan yang mana. Karena Mbak Rara-nya emang katanya request-nya tuh gerimis dulu. Biar sirkutnya tuh gak terlalu kering dan agak basah. Baru dia berhentiin. Berhenti-berhenti. Kayak gitu. Debbie. Betul sekali. Jadi sebenarnya ini tuh. Sebenarnya gini. Gak ada berita yang menuliskan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi ini sebenarnya lebih kayak teori konspirasi lah yang bertanggung. Tapi gini sebenarnya. Lo bisa menilai dari kejadian yang ada di lapangan. Kemudian lo bisa menarik kesimpulan. Jadi kalau sebelum kelas MotoGP itu kan ada race Moto2. Kelas di bawah MotoGP. Nah Moto3 Alman. Jadi semua total lap-nya sesuai dengan yang disepakati. Moto2 yang harusnya 22 lap. Dipotong jadi 16 lap. Nah itu belum hujan loh. Kemudian ada keterangannya. Race reduce due to track conditions. Dia bilangnya gitu. Nah disitu kan gue juga udah mulai bertanya-tanya dong sama partner gue. Eh mas kenapa nih kok race is reduced due to track conditions. Oh jangan-jangan panas nih. Atau apalah segala macam gitu gitu. Terus tiba-tiba hujan. MotoGP juga udah diumumin. Bahwa dia akan dikurangin juga kan. Gitu. Toto hujan. Tapi memang benar. Ternyata memang aspalnya sudah mulai terlalu panas. Makanya akan lebih baik kalau hujan. Daripada panas terus. Jadi dibikin hujan. Katinya memang begitu ya. Ini gue baru bilang sama kalian loh. Di social media gue belum cerita. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir. Iya kan gitu. Harusnya lo coba melihat bukan hanya di saat ada Mbak Rara-nya gitu. There's a bigger picture outside of Mbak Rara. Yang harusnya lo bisa tarik kesimpulan di situ. Itu juga ya. Moto itu kenapa dikurangin. Padahal itu gak hujan loh. Nah ya kan. Coba. Gitu. Kalau anak-anak yang tahu MotoGP tuh. Biasanya kalau gue bilang kayak gitu. Iya juga ya. Kenapa ya. Ternyata ya kan. Jadi jangan konsen pada palang hujannya. Ada hal yang harus kita amati. Ada apa dengan aspalnya. Bagi itu memang defaultnya Mandalika juga panas banget kan memangnya. Iya. Jadi itu sebabnya. Pokoknya panjang deh soal panas itu ya. Debbie benar banget. Jadi memang katanya sengaja minta dihujan. Aku bukan bilang bahwa ini memang keadaannya benar-benar panas gini-gini. Tapi memang concern utama adalah track di Mandalika itu diperkirakan suhunya bisa mencapai 60 derajat. 60 sampai 70 derajat Celcius tracknya. Jadi waktu hari Kamis aku dapat informasi dari orang ini. Nah orang ini ini bilang gitu. Nih aku ukur sendiri loh pakai termometer suhunya itu 67 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya ini benar-benar panas banget sepanjang weekend dan memang menurut prediksi cuacanya kayak gitu. Akan sangat menyulitkan. Akan bahaya sih sebetulnya. Makanya diturunkanlah hujan. Katanya. Kan gak tahu. Semua kan masih asumsi. Untuk nutup segmen pertama ini gue ada beberapa pertanyaan titipan kemarin dari Twitter. Sesa Opas nanya. Sejak Rosi pensiun apakah Markeser masih suka nyerang? Wah Sesa tau banget tuh gue paling krimi nyerang sama Markeser. Nah anehnya ya. Gue tuh bingung sama netizen dan Markeser. Kalau gue lagi ngomongin Markeser, yang non-Markeser bilang katanya gue ngefans banget sama Markeser. Berarti udah jelas banget. Mereka tuh gak pernah dengerin apa yang gue omongin. Jadi mereka gak tau gue tuh rider favoritnya siapa. Masih suka nyerang. Ya emang kok gue kan selalu diserang entah kenapa. Pokoknya salah aja ngomong. Ada aja. Kalau ada sesuatu yang kontroversial atau yang terpolarisasi banget tuh biasanya gini. Di sisi A bilang lo tuh B banget, B bilang lo A banget. Terus yang yaudah tengah-tengah jadi ya gue yang gimana gitu. Iya ya udah gitu. Sebenernya banyak yang karena acara di Trans7 disponsorin sama Yamaha. Banyak banget yang mengambil kesimpulan bahwa gue selalu memenangkan Yamaha. Padahal ya gak juga lah gitu. Kayak dua tahun tuh pernah loh Yamaha gak pernah menang-menang. Gak pernah podium. Waktu zamannya Rosi sama Malik Pinyales. Terus gue bilang, coba deh lo buktiin di dua tahun itu. Kapan gue pernah bilang Yamaha paling bagus? Orang gue gak pernah dipone dulu. Gitu. Jadi mana gitu. Kalau lo punya rekamannya bahwa gue selalu memuji-muji Yamaha berlebihan. Mana orang gue bilang, aduh ya Yamaha penceklik banget nih. Itu berapa-berapa yang gue bilang. Dan gak ada di kontrak gue yang mengatakan bahwa gue harus mendukung satu rider tertentu. Tapi kalau yang namanya fans ma, sesak. Udahlah gue terima aja mau di bilang apa juga. Yang dikatain lebih parah juga pernah kok. Jadi itu saja. Nih, kalau anggota BTS balapan MotoGP, ini yang nanya Koko. Siapa yang kira-kira bakal juara? John Jungkook selalu menjadi juara di hatiku. Dia mau balapan pakai MotoGP, mau dia balapan pakai motor monyet, mau apa juga. Pakai karun juga dia. Pokoknya pasti menang. Ingatnya John Jungkook, member termuda. Nanti kita bahas lebih jauh deh di bagian kedua. Rudy Chandra nanya. Ini akan agak panjang gue rangkum aja ya. Kayaknya kemarin tuh ada, menurut itu sebuah kekacauan pas ke balapan. Ketika para penonton mau kembali ke hotel atau keluar dari sirkuit itu ribet banget. Ada yang sampai tengah malam belum keluar. Dan ketika dia sendiri sudah keluar dari sirkuit, itu masih ada ratusan orang lagi yang masih nunggu bis. Dan itu kayaknya bermasalah sekali. Itu yang terjadi sebenarnya apa sih di sana? Memang benar begitu. Jadi, memang benar begitu. Jadi gue sendiri, gue sangat berhati-hati sih untuk mengeluarkan pendapat apapun di sosial media. Karena gue sadar juga, di satu sisi banyak banget yang lagi ngerasa bangga banget Indonesia akhirnya bisa menyalanggara kanan. Tapi makanya gue bilang kan, baik di Twitter, baik juga di Instagram. Gue bilang, sukses sih, ridernya senang, penontonnya juga senang. Tapi ada banyak kali catatan. Terutama buat aspek kenyamanan penonton. Itu gue lihat sendiri kok Mas Na, Demi. Jadi waktu gue pulang, itu gue sengaja. Terus itu kan selesai jam 5,5-6an itu udah selesailah semua acara. Terus kita mau pulang, nunggu jam 7, gak bisa. Semua masih gridlock, gak bisa keluar dari sirkuit. Terus akhirnya kita nunggu sampai jam 8-an lah. Jam 8-an baru keluar. Waktu kita keluar aja, itu masih chaos banget di luar. Karena orang-orang itu yang bawa mobil, itu mereka harus parkir di dekat Tanjungan. Ada beberapa spot kantong-kantong parkir lah. Dari kantong parkir itu mereka dijemput sama bis, sama shuttle. Kemudian mereka di-drop ke dekat tempat pintu masuknya. Tapi keterangannya itu gak jelas. Jadi, nanti gue dijemput lagi pakai biksinya mana ya. Nah, pas bubar, itu chaosnya disitu. Karena bisnya gak ada. Jadi, kadang udah ada yang dicegat sama orang-orang entah dimana. Jadi, gak nyampe dong ke tempat tiga poin sini. Jadi, akhirnya orang jalan kaki. Bahkan temen gue juga ada yang jalan kaki. Berkilo-kilo meter, menyusuri bypass tuh ada. Dan di bypass itu gak ada lampu. Jadi, gelap banget. Memang sekacau itu gitu untuk penonton ya. Terutama bukan, ya buat yang di kelas-kelas tribun. Nah, itu tuh kacau sih. Kacau gitu. Karena sampai malam tuh pada duduk-duduk di pinggir jalan. Aku lihat sendiri sih. Dan memang itu bener kok. Sayangnya itu tidak disiapkan dengan baik sama panik ya. Ya, gitu. I see. Capek deh pokoknya gue aja. Aduh, ini kasian banget ya. Karena mereka mau nyari grab juga susah. Taksi juga susah. Sampai akhirnya dimanfaatkan sama ini. Ya, masyarakat sekitar ya. Yang punya-punya mobil. Ini aku anterin 200 ribu ya. Gitu ya. Cari momen lah. Dep, kemarin ada yang mau tanya ke Lucy. Ini ada... Iya, aku tuh... Kacau sih kan kemarin tuh salah satu jadi... Apa ya? Insiden yang... Gede juga pas kemarin di MotoGP kan waktu Marques jatuh di tingkungan itu. Nah, itu tuh benernya punya alasan yang mungkin ini gak ditayangin di media manapun. Kenapa Marques jatuh di tingkungan itu. Kita punya videonya sebenernya. Akan itu tanya-nya. Mana-mana-mana. Oh, ini... Sebel banget sih. Rata kaget ya. Kaget ya. Bisa. Kaget banget ya. Wah, padahal lagi rame loh ini. Salah-salahan jadinya. Oh gitu. So, itu pernah gak sih ada yang kejadian seperti... Jadi, dalam satu weekend balapan itu dia... Apa? Dalam satu weekend balapan dia jatuh sampai empat kali gitu. Kan dia jatuh hari juga. Sering. Sering ya? Sering Marques. Marques memang sering. Marques memang sering jatuh. Cenderung panjang. Jadi gini, Marques tuh sering jatuh bukan kenapa-kenapa. Jadi, ini buat Marques sebetulnya hal yang biasa. Jadi, dia beberapa kali dia pre-practice jatuh lagi-jatuh lagi. Gara-gara dia pengen tahu limitnya sampai seberapa sih dia bisa nge-push. Nah, responnya jatuh. Jadi, itu memang salah satu yang bikin Marques itu jago. Itu gitu karena dia gak ada takutnya. Tapi, satu setengah tahun ini dia sebetulnya sedang punya cedera yang sangat serius. Diawali dengan kumerusnya tuh. Kumerus tuh tulang sini nih. Patah. Ya. Tulang itu patah. Dan sebenarnya itu cukup. Itu juga aneh banget sih. Jadi, beberapa lama setelah tulang itu patah. Kayaknya cuma beberapa hari deh. Dia tiba-tiba udah datang ke gym. Udah angkat beban. Terus kita semua itu sempat heboh tuh. Gila nih, bionik abis gitu kan. Ternyata gak lama kemudian akhirnya beneran. Tidak ada masalah lagi. Dan dia akhirnya harus balik lagi kemokan. Jadi, gue rasa dia memang sangat berambisi untuk bisa mengalahkan dan mematahkan rekornya Valentino Rossi. Untuk bisa jadi sembilan kali juara dunia. Kan sekarang dia baru delapan nih. Jadi, kayaknya itu motivasinya. Tapi, Marques tuh emang sering banget, Mas Nak. Jadi, dia itu salah satunya. Dia jatuh kenapa ya? Karena dia pengen lihat. Oh, gue paling limitnya sampai seberapa. Itu yang dia push. Jadi, ya gitu deh. Resikonya dia akan jatuh berkali-kali. Dan dia gak apa-apa. Dulu sering banget kayak gitu. Cuman yang paling baru ini kan katanya dia, Waktu dia balik ke Spanyol, kata dia sampai ada double vision. Dan ini kejadian yang pernah. Injury ini pernah kejadian di tahun lalu. 2011 bahkan. Jadi, sebetulnya head injury double vision itu, gara-garanya adalah dia pernah kecelakaan di latihan motor cross. Terus, kalau gak salah mereka tuh kan rider-rider ini, kalau lagi gak moto GP-an, mereka tuh latihan motor cross lah, main road bike lah, gitu, macem-macem lah gitu. Trail, macem-macem. Nah, Marques ini pernah ada kecelakaan 2011. Sudah cukup ada head injury, dan itu yang membuat double vision. Nah, ternyata sebelum kejadian di warm up kemarin dia jatuh, itu udah sempat kambung lagi tuh double vision-nya. Kemudian dia udah ke dokter matanya dia di Barcelona, terus udah aman katanya, eh, warm up jatuh lagi, balik lagi tuh si diplopia double vision-nya itu. Dan sampai sekarang masih belum tahu, karena masih observasi juga kan. Jadi kemungkinan besar dia akan gak balapan untuk sementara waktu ya, karena belum tahu. Nah, itu dia gak tahu. Belum tahu sih, belum ada keterangannya. Sekarang kalau lagi ribut antara tim manajernya, Alberto Puig, dia nyalahin Michelle Long. Michelle Long tuh pemasok tunggal ban MotoGP. Jadi dia bilang, gara-gara ban lo nih, gitu. Rider gue jadi jatuh. Nah, Michelle Long aja gak terima. Dia bilang aja, gitu. Gara-gara kita orang yang rider lagi, gak apa-apa? Ya gitu lah, lagi rame, lagi rame. Alright. Sorry, tapi gue harus cut disitu, karena kita udah overtime untuk segmen pertama. I will pick this up di segmen kedua bentar lagi. Stay tuned untuk bagian yang kedua. Lucy Wiriono, Debbie Permata, Aulia Mahasna, pamit untuk segmen pertama bareng Lucy. Teperny, si kamu ikusi, co. Hi, si kamu ikusi, si kamu ikusi, si kamu ikusi. Si kamu ikusi maik, si kamu ikusi maik. Itu saja. Si kamu ikusi maik. Aku ikusi maik. I están nice. Si kamu ikusi maik. I dan saya juga. Si kamu ikusi maik.